Yang saya terima dari Anmarhum, seorang wali, juga seorang alim besar di Jawa Timur, Kiai As'ad. Kalau ijazah dari beliau, setiap malam seribu kali. Malah ada riwayat itu. Ini Kiai As'ad, toko besar Reno, harusnya tidak salah pernah menjabat sebagai ketua mustasya. Juga pejuang, zaman Belanda, zaman Jepang, apalagi zaman PKI. Ayahnya juga wali besar. Saya sempat ziarah kepada beliau, ketemu seumur hidup saya kepada beliau satu kali di pesantrennya, di akhir-akhir umur beliau. Luar biasa itu pertemuan. Beliau bercerita kepada saya, mulai masa kecil saya sendiri tidak mengerti. Lahu alhamdu wa lahu syukru wa alhamdulillah. Dhagerakkan ingatan beliau waktu itu bercerita kepada saya, dari awal beliau kecil sampai beliau tua. Beliau mengamalkan ijazah ini, pernah belajar di sini, sampai riwayat pembangunan pesantren dari nol. Ringkas cerita beliau bilang, yang saya tidak pernah meninggalkan, dua amalan. Satu basmalah, kedua assolatualian Nabi SAW. Saat beliau belum punya apa-apa, pesantrennya belum, sekarang sudah luar biasa. Belum jadi pesantren yang mumpuni, belum. Setiap sholat, beliau menghadirkan Rasul SAW, membaca sholawat dengan sigot apa saja, meskipun sholli ala Muhammad, atau shollu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliau hadirkan Nabi, membaca seratus kali, kemudian saya laporkan kepada Rasulullah, hajat saya, ya Rasulullah saya ingin membangun pesantren, ya Rasulullah saya... Itu tiap setiap setelah saya sholat. Kalau malam, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim seribu kali. Baru meminta kepada Allah. Ini kiasat minah lil-kashif. Ada satu murid yang terdekat kepada beliau, insyaAllah sekarang masih hidup, saya dapat riwayat dari muridnya ini. Di hatinya ada khotir, bahasa Jawanya kumrentak, terlintas di hatinya. Saya ini ada hajat ini, 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 ini. Kok nggak dikasih-kasih sama Allah Ta'ala? Pengen rumah begini, pengen anak begini, pengen istri begini. Hatinya berbicara macam-macam kepada Tuhan. Tengah-tengah hatinya begini, dipanggil ini murid yang terdekat. Dipanggil, kiasat ini orang Madura, keras. Teriak marah beliau. Kamu tidak ada kepercayaan kepada Allah. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim seribu kali, minta apa saja kepada Allah Ta'ala, pasti langsung dihijabat. Ketika melihat gurunya marah, Allah Ta'ala buka dia punya hati. Nah ini, Allah Ta'ala memasukkan nuru ilmin nafiq. Cahaya ilmun nafiq, masuk ke batin si murid. Dipegang, jadi pegangan seumur hidup. Si murid ini berkata kepada saya, saya tidak pernah ada hajat apapun meminta kepada Allah Ta'ala melalui ijazah guru saya tadi, dan tidak dikabulkan. Padahal ringan, bismillahirrahmanirrahim, paling 10-15 menit. Tetapi yang mahal adalah al-yakin, kepercayaan. Yang mahal adalah istimdad, mengambil madad, bantuan rohani dari syekh. Yang mahal adalah adatigad, al-kamil, kepercayaan yang sempurna kepada gurunya. Terima kasih telah menonton!